Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naswa'i Hunaibad karangan Imam Nawawi al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabihat karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah ke-18 Pada makolah ke-18 ini Imam Ibn Hajar al-Asqolani menuliskan Barang siapa yang meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut dan barang siapa yang makanannya halal maka pikirannya akan jernih Jadi jelas ya Tau Mas Yudhul Ibn Rasulullah Kalau kita kepingin punya hati yang lembut maka salah satu caranya adalah perbuatan dosa kita jauhi Kalau kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa maka hati kita akan menjadi lembut Dengan hati kita menjadi lembut kita akan mudah menerima nasihat Dengan menerima nasihat kita akan mudah menerima hidayah dan akhirnya kita sampai ke batu rupiah Allah SWT Tetapi sebaliknya kalau kita makanan-makanan kita harap maka membuat hati kita menjadi keruk Kalau pikiran kita ingin menjadi jernih maka salah satu caranya adalah makan makanan yang halal Kalau makanan kita yang halal, pikiran kita jernih, mudah digunakan untuk berpikir dan takfakur tentang makhluk-makhluk Allah SWT Sehingga kita akan sampai pada kesimpulan hanya Allah SWT yang maha kuasa di dunia dan di akhirat nanti Kau muslimin rahimahkumullah Sekarang mari kita coba baca cara Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Naswa Ibu Al-Ibatnya Wal makolah tu utai makolah asaminata asyaro takang nomor bululas iku kira dan jauhakan Man utai saponewong iku taro karamun tinggal sepaman aldunuba ing duso roko moko jadi lembut opokol buho ati Jadi kalau kita meninggalkan perpuasan dosa maka hati kita itu akan menjadi lembut Setelah hati kita lembut maka hati kita akan mudah menerima nasihat Kalau hati kita mudah menerima nasihat maka hati kita akan menjadi khusyuk kepada Allah SWT Wa tangan Allahumma Amin Wa man utai saponewong iku taro karamun tinggal sepaman al-harama ing perkorokan haram Nang di fil fitwa umi ing dalem makanan wal labu silat ing dalem pakaian Wa huri himalat ing dalem sa'liane panganalan pakaian Wa akalalan mangan sepaman al-harala ing perkorokan haram Sofas moko jadi bersih atau jernih apa fitratuhu pikiraneman Mekirakan Jadi bersih tajam Kalau pikiran kita bersih maka kita akan mudah memikirkan ciptaan-ciptaan Allah SWT Di mana ciptaan-ciptaan Allah tersebut pada akhirnya akan menunjukkan kepada kita Bahwa hanya Allah SWT satu-satunya zat yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan semua yang hidup di alam dunia ini Begitupun kalau pikiran kita jernih pada akhirnya kita akan mampu berpikir dan sampai pada kesimpulan Lalu bagaimana caranya itu cara berpikir yang baik dan benar sehingga kita sampai pada kesimpulan Allah SWT yang Maha Esa Allah SWT yang Maha Kuasa Allah SWT yang Maha Matahwi Nah disini Imam Nawawi menambahkan Sejak menghidupkan semua kelakuan Berkata-kata-kata yang membahas kembali Kepala yang bertanya kembali Sebenarnya tapi Bikirakan kembali Bikirakan kembali Bikirakan kembali Bikirakan kembali Kebali Kepala yang mampu anallaha in suna gusta'alaiku kholakohu wisdajakan sapa gusta'allahu inman dindajakan minut patin saking nutfah bilrohimi in dalam rahim paca'alaha mongkhol nulindajakan sapa gusta'allaha in nutfah dindajakan ngalakotan in alakoh segumpal jarah tuma mutukotan mongkhol nulis segumpal daging tuma kholakom mongkhol nulindajakan sapa gusta'allaha minhah saking mutukoh dindajakan lahman in daging wa'aldoman dan balung wa'aldoman dan otot wa'aldoman dan sung-sung wa'aldoman dan balung sapa gusta'allaha maling daging setama'an sehingga jadi pendengaran wa'aldoman dan jadi penglihatan wa'aldoman dan jadi piro-piro anggota badan suma sahalam mongkhol nuling gampang sapa gusta'allaha khruja ing maturil janin yang paling janin bin pati ummihi saking watenge ibu neman wa'aldhama hulan aparing ilham sapa gusta'allahu in janin irti to'atudiyi ing nyusuk maring ibu neman wa'aldoman dan dadakan sapa gusta'allahu inman dan dadakan bi'awalir amri ing dalam kabutani kesedian bila asnanin tanpok untuk tuma aspat tuma ambata mongkhol nuling yukulakan sapa'allahu maringman al-asnana ing pura-pira untuk tuma aspat mongkhol nuling yukulakan sapa'allahu inman wa'aldzala halan ngilang sapa gusta'allahu in asnan ngindasad ngisininan ing dalam malikone umur hitung tahun sumba'adzaha mongkhol nuli balik akan sapa gusta'allahu in asnan marotan orang ing dalam ambarankan ya wajahalanda jadakan sapa'allahu in sapa'allahu in ahwal al-abdi ing pura-pira perbuatannya abdun mutahkoyiran dan dadakan ing berubah-rubah berubah saking di minisongorin saking silik ila kibarin maring ide wamin sababin lal sakin muda ila haramin maring juwa wamin sehatin lal sakin sehat ila sakumin maring takit wajahalanda jadakan sapa'allahu al-abda ing hamba sahaya ing hamba ing kita manusia kula'yomin ing sababin sababin dino jendajakan yang namuk kodotur sapa'allahu wajahsai kiduran tangis sapa'allahu wakadalika lal kaya mungkono mungkono tadi proses tunggu ruhu tawi rambut abdun wakab waruhu lankukuna abdun kulama sakoto saban kapan kukur opo rambut lankuku minha sakit rambut lankuku rojangan mongko balik akan sabogus jadi salah satu cara untuk berpikir sehingga kita bisa sampai pada Allah s.w.t dengan memikirkan kejadian manusia ya memikirkan kejadian diri kita sendiri bukankah kita diciptakan dari setetes air mani ya kan setetes air lalu berubah menjadi sekumpal darah berubah menjadi sekumpal jengging lalu kita terjadi tulang terjadi sung-sung pendengaran penglihatan setelah itu Allah membedahkan kita lahir dari rahim ibu kita setelah lahir kemudian kita dikasih liham sehingga bisa mendengar bisa bicara bisa merasa bisa melihat terus pertumbuhan berubah nah proses kita dari tidak ada menjadi ada lalu ada lagi itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maaf kuasa untuk menciptakan dan untuk memusnahkan untuk menghidupkan dan untuk memati mati setelah kita meninggal mudah bagi Allah untuk menghidupkan kita kembal itu cara pertama mentafakuri kejadian manusia atau kejadian diri kita sendiri yang menciptakan kejadian manusia asam suutawi wakadaran kaya mengkongkongkongkong sekejadian manusia alelu utai mengi wanah haruran dino awan hari ya ya tanawa banyikang gilir kumanti opo yang dalam malam pulamah sahabat samang-samang ngosone lunga opo ahaduhumah salah sijine siang klan wangi daa mungkotok opo al-ahkoru kangkone wakadari klan kaya mengkono-mongkono siang jam malam asam suutawi rembulan walqomaru lan asam suutawi matahari walqomaru lembulan rembulan wanu jumulan bintang tazhabu lungo opo sama-sama matahari rembulan dan bintang wakadari klan kaya mengkono-mongkono keusian tutur alqomaru utawi rembulan yan mahiku jadi kehapus opo rembulan kula sahri ingdam sam-sam-sam bulan sumaya takamalu mengkono jadi sempurna opo rembulan sumayan mahiku mengkono jadi kehapus opo rembulan wakadari klan kaya mengkono-mongkono keusian tutur alqusufu utai gerhana lisamsi kaya matahari walqomari klan klan kaya mengkono-mongkono amusia tutur al-ardu utai bumi takkuno ono opo bumi oneku ya bisatan gering atau gersang sumayung bintu mengkono li nyukurakan saka allahukun sya Allah biha yang dalam bumi anabati yang berperasa sekurang sumayat habu mengkono li ngilangi sopogus alo minasaking bumi fata'u du mengkono di balik maling ya bisatan harik garing suma tambitu mengkono li cukul marotan kajar ukhroh ingdam ustawi seambaran hangwane faladzi mengkotawidat kodjaro nah itu yang tadi kan pertama ya pertama kita memikirkan tentang kejadian manusia dan diri kita sendiri atau kita memikirkan penciptaan alam semesta jadi secara memikir diri bisa juga memikirkan alam sehingga kita bisa sampai pada kesimpulan kemahatauhidan Allah subhanahu wa ta'ala pahaladzi mengkotawidat sila dikotarakan kuasa apodat ngaladalika ingatasi mengkono mengkono perubahan aram kula kulihi ya sekabane perubahan iku kodirundakang kuasa kuasa ngala ihya ilmauta ingatasi ngirin apa nguripakan mayid pada panah ihim dalam sabi sepanane mautafil arit ing dalam bumi bangadalang abdu mokok iku wajib ingatasi hamba saya ayuk sehari inggianto ngeke akan soko abdun alpikro ing mikir vizalika ing dalam mokor mokono kejadian hatayakwashinggo kuat opo imanuhu imaneng abdun mimpir bahasih selawan hari kebangkitan padahal mau tinggalkan tak usah mati wayuklamu lan denkawarwi anallah insyauneku salliku ya pengasuhu bangkal ngepngi apa bangkitakan sopaku sallahu ing abdun wayu jazihi lan bakal mara sopallahu ingabdun di amalihi klambo tura amaleng abdun fa'ala kodri kuwati imanihi lan iku tetap mengatasi kacar kuatane imaneng abdun jadi cara olah pikir cara menggunakan pikiran kita supaya bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala cara pertama memikirkan kejadian manusia dan diri kita sendiri yang kedua memikirkan kejadian alam semesta dengan memikirkan kedua hal tersebut pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rezat yang mampu menghidupkan dan memastikan kita dan kita nanti di akhirat akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggung jawaban nah kalau kita yakin Allah itu rezat yang akan membangkitkan kita dan meminta kita pertanggung jawaban maka kita akan menjadi orang yang taat besarnya taat tergantung pada besarnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana takhubbal minna innak anta sami'ul alim watub alayna innak anta tawabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati